hai 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 kita di video saya kali ini Boris Ranges Kitchen ini kita nak masak IT ini dia IT ya kita nak masak IT rempah oke kita nak masak IT rempah ini IT saya beli tadi kalau dia mungkin dia fresh fresh lah tengok aku tadi ya oke guys sekejap lagi saya akan bagi tengok kamu remuan dia ini dia yang remuan pencah-pencah yang saya gunakan ini dia halia lengkuas bawang putih bawang merah dan kari teh dia kari dia lempah itu lempah dia oke guys ini dia bahan-bahan yang saya perlukan juga yaitu kicap mushroom, kicap pekat, kicap pedas dan satu lagi kicap elephant itu habis sudah dan lagi minyak minyak masak ini saja bahan-bahan yang kita perlukan untuk masak ini lepas itu nanti saya akan masak ini dalam clay pot oke saya gunakan clay pot tapi sebelum saya masak kelepot saya nak potongkan IT ini lepas saya potong saya akan masuk dalam itu pressure cooker supaya dia lembut oke lepas itu lembut baru saya goreng dia masuk dalam clay pot masuk dalam clay pot oke oke stay tune guys kita ingat potong ya potong dia potong dan potongnya ok sekarang kita punya etik pun sudah siap ini dia yang kita sudah potong tadi, so sebentar lagi saya akan masak dalam pressure cooker ok sekarang saya nak simpan etik ini ke dalam pressure cooker itu dia, lepas itu saya tuang air ok air ini untuk kita rebus dalam 10 minit macam itu pressure cooker kita simpan ok tunggu dia keluar gas baru kita dalam masa 10 minit kita tutup api ok sekarang saya nak blender atau kisar kita punya rempah-rempah dia tadi lah permohon-remohon dia ok yang ini tahalia ok yang ini kita campur sekali yang ini bawang merah ok bawang putih kita semua campur sekali lah sebenarnya kita kisar dia ok ok saya ambilkan setelah itu saya tuang air dia ok ini dia bahan yang kita sudah blender tadi yang yang kita sudah prepare dia ini dia tahu merah tahu kasam ok tahu kasam merah ok dan ini nanti campur teh ini kita mesti gunakan ini juga ok ok kita tunggu kita punya itik tu masak dulu eh nanti dia sempat dia keluar baru kita letak goreng tu dia dia sudah keluar punya ting dia asap dia keluar chef dia kita tunggu dia dalam masa 10 minit macam tu dia akan lembut oke sudah 10 minit sekarang saya nak tutup dia oke bener ini tak boleh buka tunggu sampai gas dia habis baru buka dia oke sekarang kita buka tengok dia sudah lembut oh tuh dia tengok dia macam sudah lembut sekarang ok kita ambil dia ini tek yang kita kukus dalam steamer ni tuyuk steamer oke sekarang kita bubuh ni rempah tek nih ya rempah tek oke kita bubuh dia lepas tu kita gaul dia nantilah oke saya bubuh satu paket dia dia lagi banyak rempah dia lagi nyampe tetap kalau dia sebab dia panas saya tak pakai tangan saya pakai ini dia masih panas oke 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 guys ini dia tauciu merah tauhu merah saya simpan satu ketul saja ketul saja saya simpan sikit air dia oke itu dia kita pecah-pecahkan ini tauhu merah ni kita kita gulai dia dengan tauhu merah kita gaul dia tauhu merah ni sampai dia sebati dengan tek ni ya pas ni saya nak goreng dia oke sekarang kita gunakan klepot ni dia kita punya klepot kita akan masak tek ni dalam klepot oke kita on dia dulu tunggu ni tunggu ni saya dah basah sikit tunggu dia kering oke sekarang kita bubuk minyak banyak sikit minyak kita goreng dia punya bawang dulu oke bawang pun sudah baunya nyaman bau dia tetap bawangnya sudah tua dan sekarang kita simpan kita punya perencah yang tadi kita kesar ya ya kita goreng kita perencah kita goreng sampai minyak dia naik baru kita simpan kita punya daging tadi itu itik dia daging itik tadi oke kita tunggu dia kan oke nampak dia minyak pun sudah pecah sekarang kita nak simpan kita punya itik dalam lah ini kita lepas itik oke sekarang kita gaul pencah kita tadi dengan itik oke sekarang ini gula pung tempur dia kita simpan gula pung kita buah kita punya oyster sauce tadi saya bukan oyster sauce sorry saya mushroom sauce dalam tiga sudut lepas tu kita simpan kita punya itik pekat kita pekat oke dalam dua tiga sudut juga lepas tu kita simpan kicap pedas kicap pedas kita simpan kicap pedas siap guys dan tiga tiga sudu juga lepas tu kita simpan light soy sauce light soy sauce tak banyak sedikit ya Oke itu dia guys Lepas itu kita gaul dia Oke kita bubur air Simpan air Oke banyak sikit Kita gaul dia dulu Aik dia ke bawah Nanti dia sampai kering Dia sudah rasak Kita simpan air Ajinomoto dia Itu dia Oke guys Kita tutup dia Tunggu dia masak Oke Ini saya tak lama masak dia Sebab tadi saya sudah masak dengan Pressure cooker Jadi mungkin kita masak dalam setengah jam sajalah Paling lama dia lah Oke guys Oke sekarang Kita punya lauk pun sudah masak Nah ini dia kita mengetik Nah Kita tutup dia Nah itu dia kita punya Tuk dulu Clepot punya Masakan clepot Oke Sudah masak Sekarang kita nak makan Ini yang lauk yang kita buat tadi Ini air Tuk dia Sudah lembut Oke Nah ini dia Oke Kita coba dulu ini Ini Suku cukup sedap Oke guys Kita nak makan Sekarang Jadi Sebelum kita makan Kita berdoa dulu guys Oke Kita bisa coba sajalah Sekarang saya nak doa dulu Oke Terima kasih Jangan lupa guys Like Share Comment And subscribe Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video